Ini adalah kali pertama saya buat proyek microhydro ini di Sinajum Malaysia bersama dengan masyarakat orang asli di sini. Jadi pada pagi ini saya cuba akan menarangkan sedikitlah tentang latar belakang proyek microhydro di Kampung Tanjung Rambai ini. Terlebih dahulu saya ingin perkenalkanlah kita punya organisasi ini, yaitu Tony Bong. Namanya sebenarnya kalau dalam bahasa saya itu pokok Nibung. Kita katakan Nibung itu pokok Nibung. Sama kan bahasa kita itu dalam bahasa Kadazan lah. Saya orang Aizal jadi kesabak. Dan sebenarnya Tony Bong ini adalah singkatan dalam bahasa Kadazan yaitu Terbinai Ninkoketon Keburuan Kampung. Ataupun kalau kita terjemahkan dia pada bahasa Malaysia, rakan kemajuan kampung ataupun rakan kemajuan desa lah. Sebenarnya dia adalah satu kumpulan kecil yang kebanyakan yang punya belakang-belakang teknikal lah. Macam saya ini dan juga rakan-rakan yang lain. Kami pergi sekolah, belajar-belajar, lepas itu balik ini kami ingin patut contribute ataupun memberikan kembali kepada masyarakat lah. Tentang bagaimana membawa pembangunan. Kami coba mempromosi, satu adalah teknologi depan guna ataupun program teknologi yang boleh digunakan untuk mencapai satu pembangunan mapan. Seperti pembangunan pesta rilang. Dan proyektif kedua kami adalah untuk program-program yang memperkasakan community, empowering the community melalui latihan dan pendedahan ini. Jadi kami ini kebanyakan yang volunteers, suka dan rela. Sebab kami suka kerja ini dan juga kami rela membuat kerja ini kerana kami rasa kami ada sesuatu yang perlu contribute kembali kepada masyarakat. Khususnya masyarakat di luar bandar, di Malaysia lah. Jadi micro-hydro ini, kenapa kita buat micro-hydro? Sebab banyak alternatif lain, banyak cara lain untuk membawa pembangunan yang mapan ke kampung-kampung di pendalaman. Dan kami dapatkan bahwa sistem micro-hydro ini adalah satu daripada banyak alternatif yang ada, teknologi ini. Dan kenapa? Sebab dia satu mesra alam. Sekarang ini kita banyak diingat tentang perubahan iklim. Perubahan iklim. Sebab kita bakar apa itu, tadi batin. Itu kan bahan api fosil yang boleh membawa kepada perubahan iklim. Jadi kami merasakan bahwa climate change ataupun perubahan iklim ini adalah satu isu yang perlu ditangani oleh semua pihak. Bukan kerajaan saya, tapi daripada akar ummi sampailah ke polisi kerajaan lah. Jadi ini adalah satu contribution ataupun peranan masyarakat di luar bandar ini. Untuk membawa kepada secara tidak langsung kepada menangani masalah perubahan iklim ini lah. Jadi kedua adalah kos murah. Kosnya murah. Sebab setiap kali kita dita jabatan, apa itu ataupun kerajaan bagi kita, oh mahal 4 juta, 4 juta, 4 juta, bagus lagi panggil dia jabatan 4 juta kan. Jadi itu selalunya sesuatu yang bagi saya agak terkilan lah jelas ya, dengar para sani. Sebab Malaysia ini bukan negara yang miskin. Kalau kita negara Afrika mungkin alasan 4 juta itu, juta-juta itu bolehlah di guna. Tapi kita memang kaya. Kalau masalahnya kos, jadi ini kami coba bagi tunjuk bahwa ini ada alternatif. Kalau mahal, nah ini yang murah. Jadi kamu mau mana yang satu? Yang mahal lah, dan tidak sampai, ataupun yang murah, boleh sampai kepada semua orang. Jadi itu kedua lah. Ketiga ini, kami ngasih bahwa microwave flow, atau sistem ini, dia adalah teknologi yang mudah. Dia bukan teknologi tinggi, di mana kita nampak komputer-komputer ke apa, yang berkelip-kelip kan. Ini tidak ada kelip-kelip dia. Cuma kita tahu air itu bergerak, berpusing, kita tahulah, taruh grease, kita tahu kasih bersih-bersih umpangan itu, pastikan tidak ada debris ataupun kotoran di sana. Jadi maknanya masyarakat sendiri boleh operasi sistem ini. Jadi itu membolehkan kita memperkasahkan komunitinya, kita yang power ke komunitinya, untuk mengurus dan menentukan nasib sendiri lainnya. Jadi kita akan, daripada kita mengharapkan grid ataupun sistem grid yang mungkin selalunya diberi alasan terlalu jauh dan terlalu mahal, kita beli buat alternatif ini yang boleh dioperasi sendiri. Jadi kita sediakanlah mikro TNB lainnya, TNB mikro. Jadi kamu sendiri, kuasa itu datang kepada kamu lah. Dan akhir sekali saya rasa tenaga power ini, tenaga elektrik ini, boleh memangkin kepada pembangunan yang lain. Memangkin kepada pembangunan yang lain. Macam environment kita ini kan, kita boleh buat banyak kerja. Contohnya kita boleh urus kawasan hutan, dari air yang keluar dari turbin itu pun kita boleh ternak ikan lagi. Banyak yang kita boleh buat. Jadi ini hanya dibatasi oleh imajinasi kita sendiri. Jadi kami berharap, kami berharap bahwa kita akan berikan, apa itu, pendedahan juga. Kita akan cubalah kalau ada ekstra duit, kita boleh bawa lawat di Sabah, di Sarawak. Macam mana orang-orang kampung sana yang sudah ada mikro hydrant, apa yang tidak mau buat. Jadi kita boleh dapat pendedahan dan memukah mata mungkin ada ID-ID yang baru yang boleh kita bawa ke kampung inilah. Jadi itu, kenapa kita mau bawa yang proyek ini. Oke, seterusnya proyek ini, walaupun kecil ya, 3 kilowatt, itu kalau dalam skala, bandingkan dengan jana kuasa yang ada, 300 megawatt, 500 megawatt, ini sangatlah kecil. Macam kuman lah, itu nampaknya mikro, sebab kalau tinggal pun pakai mikroskop kan, nah itu sebabnya kecil, sebab output kita cuma 3 kilowatt. Jadi, saya harap masyarakat kampung juga boleh paham bahwa tenaga yang ada ini bukanlah yang macam PNB, yang tik, nah lampu boleh lah. Tapi, soket tuh, kita mau proyek nasi, apa semua kan, terus terang awal-awal, saya sudah kata dari awal kita punya perbincangan itu, beban-beban yang mulai mencernih mungkin tidak dapat ditampung oleh sistem ini. Tapi sekurang-kurangnya, lights, ataupun lampu ini, kita boleh buat aktiviti pada waktu malam, kanak-kanak boleh buat sekolah dengan lebih baik, ya. Jadi, dan juga kita boleh mengurangkan belanja untuk petrol. Dan belanja ini kita boleh gunakan untuk kita punya pendidikan kanak-kanak, kesehatan, dan sebagainya lah. Jadi, itu harapan kami lah, secara tidak langsung, dia akan membawa pada itulah. Dan, saya ambil kesempatan ini lah, kepada pendana kita, wakil kita dari Shell, berikan tepukan dari dirang lah. Untuk pengatuan kita, Shell mempunyai satu program dan kecil, dana pembangunan mapan ini, Procuncestinemol Development Grant, yang kita pernah dapat dari Shell lah. Dan saya sungguh gembira, karena mereka sudah memilih proyek ini. Daripada ratusan proposal yang dihantar kepada mereka setiap tahun, mereka telah pilih proyek ini lah, dan saya sungguh berterima kasih. Bukan saja kepada program dana itu, juga kepada steering committee, ataupun komite pemandu yang memberi kepercayaan bahwa proyek ini boleh dilaksanakan bersama Kalkong ini lah. Dan dana yang diberikan oleh Shell berjumlah Rp49.000, cukup untuk membeli kita pipe, semen, hardware dia lah. Dan juga daripada PCUK, dari UIB sendiri, Rp15.000. Dan juga saya sangat berharap lah ada satu dana lagi. Kemarin, Encik Mutusami, daripada SGP, Small Branch Program, dari UNDP, telah datang juga. Dan mereka sangat berminat untuk memberikan dana untuk ini. Dan saya berharap kerjasama yang erat daripada komuniti, sebab pelaksanaan ini, kita laksanakan secara getong royong. Jadi semua program ini, kami akan benda dari sini, dan rakan-rakan saya akan bantu dari segi aspek teknikal. Tapi kita sama-sama benar kerja. Sebab harapan kami melalui kita kerjasama ini, kita dapat belajar. Kita dapat belajar bagaimana kita guna sabung pipe, apa nama benda ini, itu, itu, alat-alat dia. Jadi bila kita pergi kedai hardware itu, kita tahu, oh, flange. Kita tahu ini, ini. Kita tahu nama-nama itu. Jadi kita tahu, bila kita pergi hardware, itu oke ada itu, itu gini kah? Yang itu ya. Selalu gitu kan, kalau kita pergi. Kita belum tahu. Jadi, bila kita laksanakan projek ini, kita harus tahu nama-nama itu. Jadi lagi, di gambar-gambaran saja. Kita tahu nama itu. Kedua adalah kita dapat belajar lah. Sebab saya sendiri pun belajar. Saya harap kita dapat belajar bersama-sama. Tapi paling penting sekali ini, belajar untuk berdikari. Sebab, kalau mau tunggu 14 tahun itu, tunggu, 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 tunggu. Tunggu, tidak mau, tunggu 14 tahun. Saya rasa, kalau saya, kita perlu buat sesuatu lah. Kalau tunggu itu tidak sampai, kita akan dapat sendiri lah. Jadi bagi saya, itu juga semangatnya, banyak kami gunakan di Sabah. Sebab, kalau mau tunggu, tunggu siapa? Akhirnya sekali, kita tunggu sendirilah. Ya, sebenarnya kita tunggu sendiri. Jadi saya harap kita dapat belajar. Itulah model yang kita buat lebih daripada sustainability di mana orang sendiri boleh buat. Dan kecil-kecil itu lebih cantik daripada yang besar-besar. Sebab, akhirnya yang besar-besar itu kodo dan menyakitkan. Dan akhir sekalilah, saya ambil kesempatan ini, semasa selanjutnya, saya ingin ucapkan, bahkan Muslim, selamat menjalankan ibadah puasa dan juga selamat Hari Raya Adil Fitri yang tujuh di bawah. Saya harap mungkin kalau ada kesempatan, betul, juga, atin Hari Raya lah. Tapi saya akan balik, Sabah, banyak kerja lagi. Jadi itu saja dari saya. Selamat berusaha dan juga kita selamat berjuang bersama-sama untuk buat micro-hadi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.